Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Legdamage Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Ini dia channel dari Legdamage Channel ini mengunggah atau mengupload 263 video Kemudian pelanggan atau subscribernya yaitu 155.000 subscriber Dan disini tampilan videonya atau penayangan videonya yaitu 21.843.797 Disini negara dan jenis salurannya masih kosong Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 23 Juni 2020 Oke, kita lihat nilai dari social blendnya yaitu B+, Dan peringkat social blendnya yaitu 19.848 Dan disini peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu 152.639 Kemudian peringkat penayangan videonya yaitu 235.824 Dan disini peringkat negara dan juga ranking dari tipe channelnya masih kosong Kemudian penayangan video selama 30 hari terakhirnya yaitu 7.100.000 Data disini meningkat 16,5% Dan kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 32.000 subscriber Data disini menurun 7% Oke, kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1060 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 7.460 subscriber Kemudian kita lihat perkiraan pendapatan harian dan juga mingguannya Disini kita ambil data paling rendahnya aja yaitu 59 dolar itu adalah rata-rata hariannya Dan rata-rata mingguannya yaitu 414 dolar Oke, kita lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 1.800 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 28.400 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 21.300 dolar Dan tertingginya yaitu 340.800 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya tidak akan menghitung taksiran tertingginya Melainkan akan menghitung taksiran terendah dari taksiran penghasilan bulanan dan juga tahunannya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 1.800 dolar Dikali sekarang 1 dolar yaitu 14.800 rupiah lebih Tapi disini saya ambil ratanya aja yaitu 14.000 Jadi 1.800 dolar dikali 14.000 Hasilnya yaitu 25.200.000 Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 21.300 dolar Dikali 14.000 Hasilnya yaitu 298.200.000 Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel lagdamis itu sendiri Sekian info dari saya, semoga bermanfaat